Film ini sangat cocok karena film ini bisa merepresentasikan keadaan di negara-negara berkembang khususnya negara-negara yang dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing atau investor-investor asing sehingga di film itu kita bisa melihat bagaimana keadaan negara Meksiko dikuasai dan dieksploitasi sehingga ini bisa menjadi refleksi untuk negara kita sendiri, negara Indonesia melihat kondisi real yang terjadi di negara kita saat ini bahwa banyak sekali MNC-MNC asing yang sudah masuk ke negara Indonesia dan ini bisa menjadi refleksi buat teman-teman AI saya sangat berharap kegiatan ini sifatnya berkelanjutan intinya adalah teman-teman selalu semangat dan tidak hanya berfokus kepada belajar itu teoretik tapi lebih kepada case fenomena kita temukan masalah dan kita cari jalan keluarnya ini pendapat saya tentang film ini tadi setelah menonton kurang lebih 40-45 menit sampai 1 jam tadi filmnya film ini mengajarkan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi rakyat memiliki hak untuk menyuarakan segala pendapat, aspirasi maupun bebas segala-segalanya kepada wakil rakyatnya mungkin untuk pesan positif terhadap film ini, kita banyak belajar bahwa rakyat syeran pun memiliki seorang identitas yang sangat tinggi karena mereka mampu menyuarakan apa yang ada di ide yang ada di pikiran mereka sehingga dapat menjadi satu seperti itu dan kekompakan tersebut membuat syeran dengan sistem yang dibangun oleh masyarakatnya sendiri dia ingin menjadi seperti daerah otonom yang tidak bergantung kepada pemerintah selamat menikmati